Hai Oke guys jadi kita langsung aja sekarang kita mau mencoba perbedaan dari pet Ibis dan Green Chicken King sama-sama aku sembilan ya di Job Templar jadi nih petnya nih kita lihatin dulu di sini ada Green Chicken King dimana damage increase nya ada ya jadi bisa dibilang ada serangan bertambahnya 11% Nah kita bandingin dengan pet Ibis nah dimana pet Ibis ini opt-gm plus 9 juga opt-gm ini karena ini gua lagi main di silu plus arcan dan juga ya dari awal atau bisa dibilang starter packnya dikasih pet ini nah jadi kita lihat sini ya sekarang kita pakai eh jangan dipakai dulu kita lihat di status nah disini Templar gue itu gak pakai status yang lain selain stamina dan weaponnya juga ya tersenam aja apa adanya karena kita mau ngebahas full perubahan demik perbedaan demik dari Ibis dan Green Chicken King nya nah kalau skill kita nggak nyoba banyak skillnya kita coba cobain skill yang paling familiar aja mungkin mana ya tadi kita belajar tuh mungkin ini nih ya dua ini karena di silu plus lalu ada skill dua ini untuk 4 bagi doang lagi misalnya ya berarti satu aja nih jadi gemen strike coba itu dan mana nih langsung job2 nya ya kita pakai mana ya kita buff ini dulu ya buff akurasi supaya masuk limitnya oh nggak bisa ya numpuk tadi udah gua coba berarti kita langsung aja coba ya Ibisnya nah untuk Ibis itu 220 normalnya normalnya critical nyampe 450 460 critical ya itu untuk Ibis ya kita pakai Grand Chicken King 250 500 ya ini lebih besar ya kelihatan untuk basic hit di samsak ya next kita kita pakai Ibisnya lagi kita coba gebuk pake skill namanya JetGerman Strike wah kok nggak ada ini ngebag ya coba oh mungkin masih ngebag ya jadi kita nggak bisa pakai ini kita ganti di skill apanya ya ini kayaknya nih ya Repetence nah 23k untuk Ibis 23k ya Ibis nih nah 23k kita coba Grand Chicken King 24k untuk Ibis 23k 23k kita anggap untuk skill ini setara ya atau bisa dibilang beda sedikit kita coba Gagih pakai Ibisnya nah ini ini ada jadgemen ya kita pakai jadgemen ya kita pakai jadgemen 24k untuk Ibis 23k percobaan terakhir 23k sekarang kita pakai Grand Chicken King apakah beda 24k masih beda tipis-tipis ya tipis banget ini bedanya 24k beda 900 atau 8 pokoknya masih beda ratusan doang damagenya ya 25k nah ini baru kelihatan bedanya cuman ya nggak gede-gede amat ya bedanya untuk skill ini dua skill ini sekarang kita kita coba ke player dimana gua udah nyiapin seperti biasa kita coba di player karena mungkin teman-teman kita yang ngomong itu atau yang PM gua mungkin dia ngehitnya player doang sama atau nge samsak doang jadi nggak dua itu di tesnya makanya kita coba tes dan statusnya nggak ada damage beneran nggak ada ada damage selain pet ya nah udah nih kita pakai Ibis kita basicit doang ya 160 116 116 ya untuk critical di 180-an kalian bisa lihat tadi tuh 120 ya critical sekarang Grand Chicken King wah lebih tinggi jelas lebih tinggi ini 130-an dan critical 220 ya tadi kalian lihat kita lanjut pakai Ibisnya kita coba skill apa ini Repetence dibacanya gitu kali ya Repetence 5300 5500 5200 kita ganti Grand Chicken King 5900 atau 800 jadi yang pasti lebih besar nih 5600 percobaan terakhir 5900 jelas lebih besar ya walaupun ya nggak gede-gede amat sekarang kita pakai Ibisnya lagi eh salah skill sorry jadi ini udah ganti pakai skill yang namanya dengan jadgemen sekarang 5300 5300 5600 untuk ibis dan skillnya jadgemen kita ganti Grand Chicken King kita hit tuk 6k sangat jauh bedanya 5900 ini berasa banget bedanya ya inget ya ini cuma pet doang tuh 6k ya berarti udah kelihatannya karena videonya takut lebih panjang dan mungkin ada temen-temen yang lain penasaran itu gua udah bikin playlist untuk job Templar tuh gimana gitu tes doang ya bukan nanti lo tuh bukan main kayak lo main Templar terus kayak gua enggak gua mau ngasih tahu doang kayak gini lo gitu bukan yang gua jago gitu bukan kita ngecek bareng aja disini dan mungkin udah sangat panjang ini videonya jadi thank you semuanya ya yang udah nonton sampai sini thank you good bye dadah dadah